Fakultas Kedokteran Gigi Usu menyelenggarakan bajar bagi para mahasiswa dan pegawai FKG Usu, guna memperkenalkan usaha dan mengembangkan jiwa entrepreneur bagi mahasiswa. Kegiatan ini merupakan program kerja PEMA FKG yang baru diadakan pertama kali pada periode ini. Program tersebut diselenggarakan sebagai wadah bagi mahasiswa yang memiliki usaha mandiri. Bajar diselenggarakan selama 3 hari dimulai dari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sampai Jumat tanggal 25 Maret 2022. Bajar dibuka oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Gigi Usu, Dr. Dr. Gigi Olivia Afrianti Hanapia, spesialis bedah mulut konsultan, dan sambutan dari Ketua Panitia Dr. Gigi Islandar, spesialis bedah mulut konsultan, serta Ketua PEMA FKG Usu, Muhammad Ajisya Futra. Ketua Panitia mengatakan, Kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan usu dan FKG yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas mahasiswa. Selain mahasiswa dituntut untuk menyelesaikan studinya dengan baik, juga memacu mahasiswa yang memiliki usaha agar bisa memperkenalkan produk dan usahanya dengan halayak ramai. Untuk persiapan dalam acara ini, TEMA FKG Usu meminta kerjasama setiap elemen di fakultas, yaitu organisasi internal maupun eksternal, sehingga dari persiapan semua berjalan dengan lancar. Panitia mempersiapkan acara ini selama dua minggu, dan menurut Ketua Panitia, mereka sangat puas dengan hasil kerja seluruh Panitia. Alhamdulillah ya, ini sudah diadakan bazaar di sini ya. Ini di sini tujuannya ini, pertama ada memang rangkaian daripada peningkatan di fakultas Umar Terunggara dan di fakultas Umar Terunggara, di isu khususnya, yaitu untuk meningkatkan daripada kreativitas kreativitas mahasiswa, di mana di sini mahasiswa dituntut kreativitasnya, sehingga selain dia dituntut untuk menyelesaikan studinya dengan baik, tapi juga program ini juga mungkin bisa menghasilkan mahasiswa untuk meningkatkan daripada mungkin ada usaha-usaha yang dimilikinya, yaitu kreativitas usaha yang di luarnya, jadi untuk diperkenalkan ke hal yang ramai gitu ya. Dan itu juga ya, ini juga membangun daripada kerjasama mahasiswa ya, selamanya ada juga kerjasama mahasiswa di sekitas Akademi KSKGMQ. Untuk persiapan dari PEMO untuk kegiatan bazaar ini sebenarnya kita meminta kerjasama dari tiap elemen di fakultas, tiap organisasi di dalam fakultas, semua penasaran, baik dari HMI, terus ada pesan KGI, terus lalu ada juga kamus, dan juga ada juga dari konten KMK, konten KMB yang terlibat di kegiatan bazaar ini. Jadi sehingga alhamdulillahnya kegiatan bazaar ini dalam sisi persiapan dapat terlaksana dengan baik. Melihat bajar di hari pertama berjalan dengan lancar, peserta bajar berasal dari dosen, mahasiswa, dan pegawai FKG USU. Bazaar kali ini menampung 18-an usaha mulai dari makanan dan minuman, tetap busana, merchandise, dental tools, hingga sauce laundry. Bazaar dimulai pada pukul 9 pagi dan tutup pada pukul 5 sore. Kami jual ada buah segar, ada pipi seperti opa, ada nekkenang, ada opa alih, semacamnya percor. Serius sih kak, kayak banyak makanan, jadi kami kayak keliling-keliling gitu teman. Saya jauh-jauh, iya jauh-jauh. Terlalu lama kakini ya. Makanannya belum coba sih, kebetulan masih baru beli nih. Lagi borong. Masih mau keliling-keliling. Saya dari stand Kobra Dental, karena dalam acara FKG Interpremer Bazaar ini, kita ikut partisipasi, karena kita kan juga ada di FKG ini. Jadi kita biar di eksis lagi, kayak kita ikut dan meramekan acara ini. Dari Fakultas Kedokteran Gigi, saya Ria Ardianti melaporkan. Mari kita berikan acara ini.